Pemirsa, kita wali berita hari ini dari Kabupaten Banyuwangi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menertibkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah dihapusnya kewajiban tes PCR atau tes antigen bagi orang yang telah divaksinasi dosis lengkap. Dengan adanya pemberlakuan itu, penumpang pesawat di Bandara Banyuwangi mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pemerintah telah resmi menghapus perseratan tes COVID-19 baik tes antigen maupun PCR bagi perjalanan domestik darat, laut, hingga udara secara nasional. Peraturan ini diterapkan per tanggal 9 Maret 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 No. 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Sejak diperlakukan kebijakan itu, penumpang pesawat di Bandara Internasional Banyuwangi langsung mengalami peningkatan sebanyak 5% di hari pertama. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Banyuwangi, Indra Wansah, mengatakan, sejak diperlakukan surat edaran Satgas COVID-19 No. 11 Tahun 2022, penerbangan di Bandara Banyuwangi pun mengalami peningkatan penumpang cukup signifikan. Meski demikian, peraturan ini hanya berlaku bagi calon penumpang yang sudah mengikuti vaksinasi dosis 2 hingga booster. Namun, bagi calon penumpang yang masih menjalani vaksin dosis 1 dan mereka yang tak bisa vaksin akibat comorbid, tetap wajib melampirkan surat hasil negatif COVID-19. Peningkatannya sangat sesuai sekali, rata-rata ini sekarang kita ada peningkatan setiap ini kenaikan hampir 5%. 5% bahkan sudah memasuki angka untuk satu flight ini kami masih 30%. Karena tadinya masih ada 5 flight, sekarang 3-1 flight. Tapi di satu flight ini pun penuh. Dengan adanya informasi penambahan yang menumpang, airline-airline yang sebelumnya slotnya ada di Bandara Banyuwangi ini akan mengisi kembali slot-slot yang sudah tersedia dan dia akan mengisi kembali penerbangan menuju dan ke Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, sejumlah armada pesawat juga sempat terisi penuh dan hampir mendekati 100%. Selain itu, PIA-nya juga berharap seluruh flight yang selama ini sudah ada di Bandara Banyuwangi bisa terisi kembali setelah diberlakukan surat edaran Satgas COVID-19 tersebut. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat Nasional TV melaporkan. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat Nasional TV,